Halo Sobat Anggrek Masih dalam seri menyambut anggrek yang dibeli online Di video sebelumnya kita sudah membahas langkah pertama yakni mengenali anggreknya Apakah ada yang butuh bantuan darurat atau sedang di tahap mana anggrek yang dikirim secara online Sampai disini bagi yang belum nonton silahkan cek video bagian pertama Nanti saya tambahkan di bagian deskripsi Dan di akhir video kita telah selesai mengecek masing-masing anggrek Lebih kurang seperti ini kondisi sekarang Setiap anggrek sudah keluar dari kotak Berada dalam gayung atau wadah sendiri Karena kita akan melangkah ke langkah kedua dan seterusnya Dari meja anggrek saya pindahkan ke dekat keran ember Karena sekarang adalah saatnya mandi Sobat Anggrek Benar, langkah kedua yang biasa saya lakukan untuk menyambut anggrek yang baru dibeli online Adalah mengecek media Caranya dengan merendam seluruh media Ada beberapa keuntungan dengan merendam media ini Pertama, anggrek yang dikirim lewat ekspedisi dalam kardus Biasanya dikirim dalam keadaan kering Jadi dengan memberikan air merendam seluruh media ini setidaknya mengobati rasa haus mereka Yang kedua, dengan merendam Saya jadi tahu tingkat absorbansi Tingkat penyerapan air oleh media Di sana kita bisa melihat apakah medianya sudah asam atau belum Atau medianya kira-kira ini berapa lama kering di tempat diiklim saya Pada saat ini saya mulai mengira-ngira adakah yang perlu diganti Atau apakah jenis medianya juga perlu disesuaikan Perlu dimix atau tidak Sambil tujuan saya yang utama untuk merendam media adalah melihat Apa yang ada di dalam media saya Jadi dengan cara merendam seluruh ini Biasanya yang bersembunyi di dalamnya Apakah semut, rayap, pernah ada kecoa Atau siput-siput akan muncul ke permukaan Dengan cara ini kita mengetahui apakah media merupakan sarang hama atau tidak Sambil kadung basah ya sobat anggrek Setelah direndam media saya biasanya juga memandikan anggrek seluruhnya Ini benar-benar secara harafiah Yakni saya sekalian membilas dan membersihkan seluruh daun Apa tujuannya? Yang pertama, banyak salar nursery yang menggunakan fungisida, bakterisida berlebihan Sehingga daun terlihat kucel, kotor karena fungisida Nah, di tempat saya kita tidak pakai fungisida Dan tujuan anggrek di halaman adalah tanaman hias ornamental Jadi tidak enak dilihat kalau daunnya kotor ya Dengan memandikan, membersihkan bekas-bekas fungisida Kita bisa mendapatkan daun yang kinclong Selain itu, daun yang bersih juga akan membantu dalam fotosintesis Baik, kita lanjutkan dengan langkah yang keempat Yakni angin-anginkan di tempat teduh Karena tadi kita rendam seluruh media, pasti media akan basah sekali Dan media yang basah dalam waktu yang lama tidak baik bagi kebanyakan anggrek Setelah anggreknya mandi, biasanya saya taruh di tempat yang berangin, teduh seharian Dengan cara ini, akar dan media lebih cepat kering Ya, seperti ini misalnya Katria memang tidak suka akarnya basah dalam waktu lama Sambil saya melihat-lihat Di saat ini biasanya saya sudah ada gambaran akan saya apakan medianya atau setupnya Seperti yang dalam pot fleksibel ini Agaknya akan saya buka fleksi potnya Karena kombinasi mouse dan fleksi pot akan sangat lama kering di tempat saya Sedangkan saya suka menjeram setiap hari Jadi biar akan tidak busuk Kemudian perlu diingat, jangan angin-anginkan di tempat yang kena sinar matahari langsung Kita perlu menyadari bahwa selama dalam kardus Anggrek mendapat cahaya dalam jumlah minimum Kalau kita pindahkan tiba-tiba ke tempat yang terkena matahari Atau tempat yang sangat terang Akan memperbesar kemungkinan daun menjadi gosong Nah, disini hanya ada empat Yang mana satu lagi? Ya, satu lagi masih berendam sobat anggrek Karena saya akhirnya memutuskan untuk mengganti media yang ini Ya, setelah seharian kita angin-anginkan Untungnya cuaca masih cukup panas Tidak ada hujan Sehingga media lumayan tidak basah kuyuk lagi Kita lanjutkan dengan langkah kelima Yakni karantinakan anggrek Maksudnya adalah Anggrek ditempatkan di tempat yang berbeda Jauh dari koleksi anggrek yang lainnya Tujuannya Selama masa karantina ini kita mengamati Apakah anggrek benar-benar sehat Jangan sampai anggrek baru membawa penyakit ke seluruh koleksi anggrek Berapa lama kita karantinakan? Tergantung sobat anggrek Sampai saya benar-benar yakin Bahwa anggreknya bisa diperkenalkan ke koleksi yang lain Ada yang seminggu sudah lulus Masa karantina Ada yang sampai sebulan Atau bahkan tidak pernah saya gabungkan dengan koleksi lain Karena positif terkena penyakit Yang ini kita belum tahu Sementara kita taruh di sini Sedikit tips Pada saat karantinakan Kita boleh memindahkan anggrek Ke tempat yang sesuai dengan cahayanya Misalnya kalian nanti akan butuh tempat yang lebih terang Dibanding Oncidium, Zigo, Nisia Tapi itu perlahan-lahan Demikian langkah pertama Sampai langkah kelima saya Dalam menyambut anggrek yang baru dibeli online Sekalian sobat anggrek Saya update apa yang terjadi Selama seminggu kemudian Karena ini hal-hal yang Biasanya kita dapati Yang pertama Oncidium saya yang sedang spike Beberapa knopnya Rontok Batblast Ini wajar terjadi Pada anggrek berkenop Yang dikirim secara online Karena mereka akan mengalami Masa-masa stres atau adaptasi Terutama jenis anggrek bulan Tapi punya saya ini agak aneh Karena tidak semua Knop, rontok Dan letaknya juga Ada yang di atas Ada yang di bawah Barulah saya ingat Ada kesalahan pada saat Saya memandikan Terlalu semangat Kayaknya sebenarnya Harusnya tidak semua Jadi knop jangan ikut dimandikan ya Belajar dari kesalahan saya Kemudian Babnya sudah kembali gendut Ada pertanyaan Bagaimana cara kita mengetahui Akar anggrek Busuk apa tidak Nah kalau yang tidak busuk Kita siram Babnya akan kembali gendut Tapi kalau yang busuk Tidak akan gendut kembali Kemudian Dalam seminggu dua minggu Kita juga melihat Yang tadinya tidak terlihat Daun yang patah Tadinya ini Tidak patah Atau tidak Diketahui saja Ternyata ada beberapa Kita treatment Dengan bumbu kayu manis Dan hidrogen peroksida Bila perlu dipotong Lalu beberapa penyesuaian Saya lakukan terhadap Setupnya Terutama Yang tadi Yang memakai kombinasi Flexipot dan Spagnum moss Zigonisia Dan Alisara Tahoma Glacier Saya lepas Flexipotnya Media Tidak saya apa-apakan Apa adanya Saya masukkan Kedalam pot Tanah Lian Nanti Seiring Pengamatan kita Jadi belum Belum selesai ya Tahap penyambutan Anggreknya Masih dalam Tahap karantina Dan Tahap karantina ini Kita masih Harus mengamati Adakah yang Perlu kita lakukan terhadap Setup media dan pot Misalnya Zigonisia ini Sampai dengan sekarang Kondisi akar masih Baik-baik Baik saja Nanti kita lihat Kalau kondisi akarnya Terlalu basah Dengan teknik penyeraman Saya yang tiap hari Kita perlu mengurangi Medianya Atau Kalau reaksi Anggreknya Justru menjadi berkerut Karena Jadi kurang basah Lembab Perlu kita tambahkan Atau perlu kita Masukkan kembali Kedalam flexipotnya Ya ini Ansidiumnya Sama Akarnya penuh ya Media dipenuhi akar Sementara Baik-baik saja Sedangkan Rechara Francesfok Tetap saya pertahankan Pakisnya Tapi saya pindahkan Dari pot plastik Ke pot tanah Liat Dalam berapa minggu depan Kita masih harus Mengamati Anggrek-anggrek ini Sehingga Tempatkan di tempat Yang Memudahkan Pengamatan Hanya Kemana Anggrek yang Kelima Yang kelima Saya Reporting Total Sobat Anggrek Saya ganti Medianya Mungkin Tadi Kalau Sobat Anggrek Ingat Pada saat Kita Merendam Medianya Buyar Semuanya Arangnya Terangkat Semua Dan Bagian Tengahnya Adalah Mos Jadi Dugaan Saya Mos Adalah Media Asli Dari Nursery Dimana Anggrek Dikeluarkan Dari Botol Pada Saat Di Import Ke Indonesia Seller Menambahkan Arang Di Bagian Luar Saya Tidak Suka Kombinasi Media Yang Berbeda Antara Bagian Tengah Dengan Bagian Luar Seperti Ini Pertama Tidak Merata Yang Kedua Mos Di Bagian Tengah Itu Sangat Tricky Sekali Apalagi Jenis Katlia Yang Butuh Jedak Kering Di Antara Penjiraman Jadi Kita Ganti Medianya Dan Saya Memilih Sistem Semi Hidroponik Dengan Media Leka Di Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Bagaimana Meripoting Katlia Ini Kedalam Setup Ini Baik Sekian Dulu Video Saya Tentang Menyambut Anggrek Baru Yang Dibeli Secara Online Dan Terima Kasih Sudah Mampir Di Teras Anggrek